Semenjak viralnya film The Little Humor Metal 2023 yang penuh komproversi gara-gara pemeran Arielnya itu Tadinya ras kulit putih tapi diganti jadi kulit hitam Dunia perfilman Hollywood ini jadi sering banget ganti ras yang tadinya kulit putih jadi kulit hitam Hal ini tentu memicu banyak banget pro-kontra dan perdebatan Orang-orang yang pro pasti dengan alasannya menaikkan derajat orang kulit hitam agar lebih naik atau lebih baik Sedangkan yang kontranya itu karena gak suka sama karakter favoritnya rasanya diganti seenaknya Gak hanya film Hollywood nih bahkan drama panggung Romeo Juliet tahun 2024 itu Pemeran si Julietnya dibikin ras kulit hitam Karakter Juliet yang selama ini kita kenal sebagai bangsawan Eropa yang tentunya berkulit putih Mukanya bule tiba-tiba diperankan oleh seorang gadis berkulit hitam Yang bisa dibilang jauh banget dari image Juliet yang kita kenal sejak dulu Tapi emang bener ya hal ini bener-bener bisa naikin derajat orang kulit hitam atau malah sebaliknya nih Saksir selamat datang di channel ClickSource dan sekarang kita berada di segmen LMD Lots Movie Discussion Oke jadi di segmen kali ini kita gak bakal bahas film khusus ya Gak review-review film tapi MinSource itu pengen banget bahas tentang barat nih Yang semakin lama tuh semakin berganti tahun pasti ada aja deh film yang ras kulitnya itu Yang tadanya putih diganti jadi hitam Bahkan nih walaupun udah dikasih rating yang buruk dan juga komenan pedas ala-ala netizen ya Nah tetep aja yang kayak gini-gini tetep lanjut gak kapok sih mereka By the way disclaimer dulu ya konten ini sama sekali bukan untuk rasis ke orang kulit hitam Konten ini adalah full diskusi dan juga pembahasan tentang dunia perfilman aja Oke jadi berawal nih dari A Real Little Mermaid Yang dulu kontroversinya sampai seluruh dunia bahkan sampai sekarang masih tetep kontroversi Tapi ya film ini masih aja tetep dapet rating yang bagus karena suara pemeran utamanya yang sangat golden Dan jalan ceritanya serta actingnya dia yang emang bener bagus sih Walaupun ya pemeran utamanya masih agak-agak mengecewakan Tapi kalian tau gak kalau Disney sekarang nih udah serius Mereka ngeluarin animasi kredi A Real yang terbaru yang rasnya kulit hitam Nih kayak gini nih posternya Disitu kalau misalnya kita lihat trailernya nih yang ras kulit hitam Sekarang bukan cuma si A Realnya doang Tapi bapaknya juga, temen-temennya juga Yang minstor spikirin dari dulu sih Ya kenapa sih harus pakai nama A Real Kenapa sih harus mengganti peranan A Real yang dulu Dan kenapa pemeran A Real itu harus diambil Gak bikin karakter baru aja Kalau alasannya buat bikin A Real versi baru Buat ngenalin ke childhood generasi baru Ya kenapa gak bikin karakter baru aja Kita tuh sebetulnya bukan marah sama ras kulit hitam Kita cuma pengen ya mendingan karakter kulit hitamnya yang baru aja Jangan mengganggu yang sudah ada Biarkanlah yang dulu itu menjadi nostalgia buat kami Nah balik lagi nih ya Kalau misalnya kalian ingat pernah ada film N'Bolight Yang memerantahnya tuh adalah orang ras kulit hitam Hal ini tuh sebenernya udah sangat-sangat mengaburkan fakta sejarah ya Bikin sakit hati orang-orang Inggris Yang tahu bahwa representasi sosok N'Bolight Itu ya jelas-jelas kulitnya putih Bukan ras kulit hitam Setelah detail suruh ini Diketahui kalau ternyata sutradara itu Pengen penonton lebih fokus sama pengembangan filmnya aja Ya aduh Ini tuh alasannya ya Jelas-jelas udah sangat egois Mohon maaf nih menurut N'Bolight Tapi untungnya sih masih ada ya film N'Bolight yang lainnya Jelas kulitnya putih Representasinya sesuai Jadi buat kita yang emang gak suka sama film N'Bolight yang versi kulit hitam Kita bisa nonton film N'Bolight versi yang kulitnya putih Jangan kata lain film yang lain ya Belum selesai juga nih dengan film N'Bolight Dan muncul lagi dokumenter Cleopatra di Netflix Yang pemeran Cleopatra yang disini adalah ras kulit hitam Disini jadi mengandung banyak-banyak perdebatan tentang warna kulit Cleopatra Menurut kalian Apakah warna kulitan itu berarti harus ras kulit hitam? Atau apakah mereka sama dengan ras kulit hitam? Atau ras yang kulitnya lebih gelap? Coba kalian komen sendiri aja di bawah ya Modo versinya dokumenter Cleopatra ini Membuatnya mendapatkan rating yang cukup buruk Tapi walaupun rating yang cukup jelek Nampaknya nih pihak Hollywood sendiri gak akan kapok Bikin film atau dokumenter yang apapun rasnya bisa diganti dengan artis ras kulit hitam Olesenya biasanya gak jauh-jauh dari meningkatkan keragaman dan juga inklusi dalam industri hiburan Walaupun caranya ya dibilang salah mungkin ekstrim aja kali ya Terakhir nih mungkin yang lagi rame ya Itu adalah drama panggung Romeo and Juliet Romeo-nya disini diperankan oleh Tom Holland Dan Juliet-nya sendiri itu diperankan oleh Francesca Ameuda Rayburn Kementerisan drama ini berlangsung di The Duke of Yorks Theater London Mulai hari Sabtu tanggal 11 Mei hingga hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 Seperti yang udah kalian lihat kalau ini gak kelihatan kayak Romeo and Juliet Tapi kayak Spiderman vs Predator mungkin Seperti yang kita lihat memenya udah ada dimana-mana kayak gini Tentu aja nih banyak banget kontroversi Karena menganggap ya ini tuh udah kelihatan kayak drama romantis Malah kelihatan kayak panggung kinju Sosok Juliet dari karya William Shakespeare Yang selama ini kita kenal dengan sosoknya yang wanita Eropa Yang bule, yang anggun, kulitnya putih Jadi kelihatan sangat berbeda jauh Walaupun drama panggung ini banyak kontroversi Tapi kenyataannya tiket nontonnya udah kejual habis Meskipun banyak hujatan sana-sini Nyatanya Hollywood tetep aja pede bikin film-film atau drama hiburan Yang mengganti karakter yang hasilnya ras kulit putih Jadi ras kulit hitam Yang jelas nih Hollywood bikin gebrakan kayak gini Itu berani banget dan gak takut kalau mereka dapet rating buruk Udah kelihatin banget kalau mereka lagi pengen naikin derajat orang kulit hitam Dengan cara apapun kayak mengenalkan segala cara Mungkin ya karena industri hiburan ini adalah industri yang paling mulia dimasuki Namun pertanyaannya dari dulu Kenapa sih gak bikin karakter baru aja? Kenapa harus pake karakter yang udah ada dari dulu Yang emang representasinya adalah kulit non-hitam Atau ras kulit non-hitam Menurut Misers ya ini bisa jadi gak jauh ya dari marketing juga sih Dengan memakai karakter yang udah lama Itu lebih dikenali Lebih di-reach gitu Pasarnya lebih banyak diomongin Walaupun mengicu pro-kontra Daripada bikin karakter baru yang mungkin ya belum tentu heboh Kalian pernah kebayang gak sih Kalau misalnya di suatu hari nanti Ada dokumenter tentang Barack Obama Tapi yang merangin Rian Gosling Atau kepikiran gak kalau misalnya ada film Black Panther versi remake Tapi di remake jadi White Panther Coba komen aja di bawah ya Tapi apapun itu ya menurut Misers nih Orang yang ras kulit hitam itu sebetulnya bisa naikin derajat mereka Dan menciptakan inklusi keberagaman itu dengan cara yang pertama Menciptakan narisi baru Tentu aja nih pengarang penuliskan ario dan sutradara Harus bisa mengembangkan cerita-cerita yang baru Menampilkan karakter-karakter ras kulit hitam Yang mereka ada dalam berbagai peran Dalam berbagai genre Dan yang kedua bisa juga dengan mengangkat kisah-kisah sejarah Seperti membuat film atau serial yang mengangkat kisah nyata Tokoh-tokoh kulit hitam yang berpengaruh Tapi kurang dikenal dalam sejarah Ini bisa meliputi tokoh dari berbagai bidang Seperti ilmu pengetahuan, seni, politik, olahraga, ataupun sejarah Oke segitu dulu aja ya pembahasan dari Misers kali ini Seperti biasa buat kalian yang pengen menuangkan pendapatnya Yang mau berbeda pendapat Langsung tulis aja di kolom komen ya Jangan lupa subscribe channel ClickSource Untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya Segmen Let's Movie Discussion ini Akan selalu tayang setiap weekend Jadi jangan lupa klik lonceng Supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan Sama video-video kita kalau kita udah update Walau juga sosial media kami Supaya gak ketinggalan update berita Dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya See you Sub indo by broth3rmax